Halo Sobat DBMO, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pateh 110 yang juga dikenal dengan nama NP-110, adalah rudal balistik Iran yang berbahan bakar padat yang diproduksi oleh AIO Iran sejak tahun 2002. Rudal ini dimobilisasi menggunakan truk pengangkut untuk mendukung mobilitas tinggi. Dikabarkan rudal ini mampu membawa bahan peledak hingga seberat 500 kg. Rudal ini merupakan kembangan keempat dari aslinya sehingga mempunyai daya jelajah yang cukup baik yaitu sejauh 300 km dengan akurasi di bawah 10 meter. Dengan simulasi peluncuran rudal ini di Jakarta, dapat menghancurkan bangunan di daerah Tegal. Mengenai keandalan, rudal ini sudah digunakan pada perang Iran dan Syria dan telah diekspor ke Hispuloh di Lebanon. Pateh 110 juga sudah dilengkapi dengan sistem kamera optik elektrik, sehingga sangat akurat dalam melakukan serangannya. Bisa dilihat dalam video bagaimana dahsyatnya rudal Pateh 110 ini beraksi dalam melumpuhkan targetnya. Terlihat 5 ledakan besar di lokasi tersebut. Tidak diketahui berapa banyak bahan peledak yang digunakan untuk penembakan kali ini. Tampaknya Pateh 110 ini bertujuan untuk menarget senjata sekelas Gimar yang menurut spesifikasinya mempunyai daya jelajah sekitar 120 km. Sepertinya Rusia bukan tidak mempunyai rudal-rudal yang berkemampuan seperti Pateh 110 ini. Namun Rusia pasti memperhitungkan sisi keekonomisan dari rudal yang digunakan. Karena tidak mungkin rudal seharga 4 juta dolar digunakan untuk menghancurkan target yang seharga 1 juta dolar, akan tekor bos. Makanya pemilihan senjata yang tepat dilakukan untuk setiap penembakannya. Bagaimana tanggapan Sobat DBMO atas video ini? Silahkan tinggalkan komentar dan jangan lupa klik like share dan subscribe di channel ini. Salam Rudal Bos Terima kasih telah menonton!